Visit, non-visit, login, no login, apa sih yang berpengaruh ketika kita nge-push gitu ya? Oke, kita akan bahas, let's go! Halo proses, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan terus riskinya Dimanapun kalian berada, semoga dilancarkan semua urusannya, amin nyerobal alamin Banyak sekali pemula ini kebingungan, ya namanya juga baru awal-awal belajar ya Banyak yang bilang bahwasannya main push tanpa login atau visit, non-visit itu masih ya istilahnya konyol katanya ya Kalau mereka tidak tahu trik-triknya dan caranya Bahkan katanya kalau no login sama aja konyol gitu ya, bohong lah gitu istilahnya ya Itu sebenarnya kalau teman-teman tahu triknya, no login pun masih kita bisa digas ya Ingat, jika teman-teman perhatikan disini, kita lihat ke bawah ya Ini tanpa login atau login ya, tapi pakai akun, cuma belum dikaitan menjadi akun Youtube Nah, ini perhatikan ya, ini pendapatannya, lihat 30.000, ini 0,7% dan ini 16.000, 0,7% Ini pendapatnya masih ada ya, masih masuk Nah, ini nggak spam, udah jauh banget ya Tuh, 30.000 ke 16.000, nah ini masuk semua gaji ini Pendapatan yang ini maksudnya ya, di negara ini Dan disini penayangan pun kosong, bos, kosong Disini kosong, semuanya kosong buat di negara tersebut Dan ini tidak menggunakan akun istilahnya nggak login ya Terus juga ini ada yang login, cuma tidak mengaitkan menjadi akun Youtube Nah, ini teman-teman harus pahami juga Kita lihat ke bawah lagi, nah ini pun sama ya Ini pun sama, pendapatannya itu lumayan lah ini ya 16.000 tuh ya 16.000, ini 16.000, 0,4% dan ini nggak ada spam ya Ini tetap masuk semua yang ininya dan nggak ada spam Ini penayangannya kosong, minyak kosong Nah, jadi buat teman-teman Login, login itu sama aja Tapi ya, emang sih Kalau teman-teman takut Takut spamnya banyak Sebenarnya ini nggak spam ya Cara mainnya bener juga ya Cuma, kalau emang Nggak login ini Agak sedikit pemotongannya itu agak banyak gitu ya Agak banyak pemotongannya itu Jadi, buat teman-teman Mending kalian login aja Ini saya udah coba-coba juga Tapi kalau mainnya bagus sih Pemotongannya sedikit ya Dan Alhamdulillah kemarin pun Banyak yang nggak login juga saya ya Ada yang nggak login Itu pendapatannya Istilahnya dipotong pajaknya itu tetap 10% Pendapatannya masuk semua Masuk semua, cuma 10% Masih aman lah Nih, lihat teman-teman ya Ini juga ada beberapa negara sih Yang saya nggak login Tuh, ini masih kosong Tapi si ininya tuh Pendapatan iklan Youtube itu masih ada Gede, paling gede Dan ini yang pendapatan buat kitanya Ini bakal masuk semua gitu ya Walaupun nantinya Pas akhir bulan nih Pas akhir bulan itu ada pemotongan Pemotongannya agak lumayan sih Kalau nggak login gitu ya Jadi, saya saranin buat teman-teman Kalau login Kalian langsung aja Kaitkan lagi menjadi akun Youtube Dan otomatis Youtube itu bakal ngebaca Si akun ini ya Karena udah menjadi akun channel Youtube Nanti dianggapnya itu udah login Nah kayak gitu Tuh, ini banyak sekali Tuh, ini banyak sekali tuh kosong Penayangannya itu Tapi pendapatannya nggak ada yang spam Mantap ya kan Oh, mantap ya Disini saya akan jawab dulu pertanyaan Dari Adel Gunawan Kak, mau tanya Pusdolarnya pakai visit Apa non-visit Terima kasih Jadi gini teman-teman Mau visit atau nggak visit Itu sama aja Tapi emang Kalau buat sekarang ini Kebanyakannya itu Main visit Buat pusdolar ini Karena apa? Iklan disini Ya, iklan sekarang Di pelaturan Youtube ini Itu hasilnya sedikit-sedikit Terkecuali kalau kalian Teman-teman ini Viewersnya banyak Setiap video ratusan ribu Itu nggak perlu kalian main Kayak ginian Main visitan ya Karena udah banyak Pendapatannya Yaitu Viewnya banyak Hasilnya banyak Kalau dulu View banyak Tambah gede lagi pendapatannya Kalau sekarang View banyak Pendapatannya sedikit gitu ya Makanya disini Saya saranin buat teman-teman Kalian mending main visit aja Tapi Sesuai aturan dari pihak Youtube Sudah saya jelaskan Di video-video sebelumnya Aturan pihak Youtube itu Kayak gimana Jadi kita mengikuti Alur trafik dari Penonton Terus dari Pendapatan Estimasi iklannya itu Persennya jangan over Terus juga Pendapatan di geografi negaranya Jangan sampai ada yang sepam Nah, kita ikuti Alurnya aja Walaupun kita Viewnya sedikit-sedikit Pakai negara luar Kan kalau negara luar Apalagi di visit Itu peningkatannya Gajinya itu ya Tinggi gitu Naik juga Jadi kita gak sia-sia Upload video setiap hari Bikin konten setiap hari Ngedit setiap hari Itu terbayar Sudah Ini buat pemula Kalian Harus rajin upload juga Kalau mau nge-push ini Karena kita dibutuhkan ini Itu view alaminya juga Di setiap channelnya Kalau Kekurangan view alami Ya emang Kalau sedikit Satu atau dua view aja Itu masih kekurangan Tapi kalau puluhan ke atas ya Itu masih kita gas Karena view yang kita gas ini Cuma sedikit di handphone ini ya Beberapa view aja Untuk meningkatkan pendapatannya Jadi kita terbayar sudah Gak sia-sia bikin konten Ya kita bisa gajian setiap bulan ya Dan juga banyak temen-temen yang bilang Bahwasannya Bang saya pakai Gmail luar negeri Itu pakai US Pakai negara luar lah pokoknya ya Itu saya bisa nge-push juga Karena iklannya udah luar negeri Ini udah salah besar Buat temen-temen Itu kalau email luar negeri Tanpa doping proxy Tanpa VPN lah Isinannya pakai negara luar IP-nya itu Itu tetap Kalian ke-detect-nya IP yang ada Ya Bukan karena si Gmail-nya itu Data-datanya dari luar negeri Itu gak masuk ya Tetap aja Kalian menggunakan Jaringan IP-nya Yang kalian gunakan Ya Walaupun iklan-iklan yang muncul itu Iklannya luar negeri Itu gak Bakal masuk Kebanyakannya spam Dan hasil banyak juga temen-temen yang Komplain ya Istilahnya saya mengikuti tutorial orang lain Tapi disini saya bukan ngejelekin ya Saya mengikuti tutorial dari orang lain Itu pakai Gmail luar negeri Dan ternyata kok malah spam Ya udah jelas Karena si Gmail ini Gmail ini tetap menggunakan jaringannya Jaringan dari kita gitu Walaupun si Walaupun si iklan-iklannya iklan luar negeri ya Nah makanya disini Gmail luar negeri itu Tidak berpengaruh Kita gunakan Gmail Dari Indo aja Yang lokal aja Udah bisa aman ya Karena kita menggunakan IP luarnya Jadi didoping sama IP luar Nah email Lokal pun Gisa digas Jadi temen-temen Jangan dulu Beramsusi Kalau kalian tuh Milihat tutorial Langsung di Istilahnya praktekin digas Nah disini pun temen-temen Harus lihat Terapik-terapiknya Terapik diri geografinya Apakah pendapatan yang kita gas itu Ada spamnya atau enggak Ya Bahkan disini Buat temen-temen Nih Akun Gmail Ini Katanya ada login No login Nah Akun Gmail pun Yang kalian udah login Di aplikasi Youtube ya Aplikasi Youtube Nah Ketika kalian gunakan di push Itu bisa Istilahnya Di trafik geografinya itu Enggak ada penontonnya Atau penayangannya Kok bisa kayak gitu Nih Saya mau jelasin Jadi Kalau si Akun Gmail nya ini Itu Login Di Youtube Ya Aplikasi Youtube Tapi Tidak Dikaitkan menjadi Akun Channel Nah Kalau dikaitkan menjadi Akun Channel Otomatis Si akun ini Udah Login di channel Nah itu Baru login ya Jadi udah menjadi Akun Channel Youtube Dan ketika kita gas Nge-push Itu Bakal ada penayangan Di geografinya itu Kelihatan Oh ini Dari negara ini Emailnya ini masuk Karena si akun ini Udah menjadi akun Youtube Tetapi Jika teman-teman nih Teman-teman Belum mengaitkan Menjadi akun channel Youtube Itu Bakal dianggapnya itu Tidak ada penayangan Jadi kosong Kosong blank gitu ya Jadi kosong Ini pun Yang gak login Sama aja Kalau gak login Udah jelas Karena tanpa akun Itu kosong Gak ada penayangan Sama sekali Nah Tapi Kalau si IPnya ini Bagus Dan IPnya ini Kalian digas Bagus ya Istilahnya aman Nah itu tetap Masuk pendapatannya Walaupun Dari geografi negaranya itu nih Ya Kosong-kosong gitu ya Gak ada penayangan Sama sekali Satupun gak ada Yang masuk itu Hanya pendapatannya aja Nah Disini Saya kasih tau lagi Buat teman-teman Istilahnya mau login Atau mau login Sama aja Cuma Emang Kalau lebih Pengen Aman Atau istilahnya Lebih Pengen masuk lah Semua pendapatan Yang kalian gas itu Bagusnya Si login ya Bagusnya login Terus saya kasih tau Buat teman-teman Cara trik-tiknya Udah Saya kasih tau lah Di video-video sebelumnya Ya Walaupun disini Saya seringnya Istilahnya Kasih Instruksi-instruksi Dikarenakan gini ya Ini pun teman-teman Kemarin Banyak yang bilang Bang hati-hati Kalau istilahnya Bikin konten Kayak ginian Ya Nanti Biar youtube Pada tahu Nah makanya Disini saya Kasih taunya itu Secara instruksi Dan Sebagian kecil aja Saya kasih tau Tutorialnya Itu agar Channel saya juga Tetap aman Dan tidak akan hilang Ya Karena ya Emang kayak gini Kita mainnya Istilahnya secara instruksi Kebanyakannya nih Nah teman-teman Kalian ikuti aja Instruksi-instruksi Dari saya Dan ini Banyak sekali Pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman Yang jelas-jelas Pertanyaan kalian itu Udah ada Di dalam videonya Jadi Teman-teman Diusahkan Kalau nonton Channel saya Ini Tonton videonya Sampai full Jangan setengah-tengah Apalagi Satu menit Dua menit Lalu bertanya Nanti teman-teman Pusing sendiri ya Jadi kelabakan sendirilah Ujung-ujungnya Tanya-tanya Banyak pertanyaan Di channel saya Nah itu Sebenarnya itu Pertanyaan-pertanyaan yang Sangat mendalam Itu berpengaruh Ketika sepihak youtube ini Sistemnya itu bakal ngebaca Kalau kalian bertanya lebih Tentang ini Lebih dalam Kalian bisa kontak Ke WA saya aja Atau lebih baiknya Teman-teman Langsung masuk ke private Nanti kalau di private Saya kasih tahu Trik-triknya Cara-caranya Disitu teman-teman Agar paham juga ya Dan buat teman-teman Kalau mau private Ya emang ada Biaya admin Karena kan ya Kita juga butuh Jasa ya Bayar jasanya Jasa adminnya ini Dan juga kita butuh Internet ya Menggunakan Kontakan dengan kalian Kita juga bayar Internet ya Jadi mohon maaf Kalau sekarang Itu ada biaya admin Beda kayak yang dulu Kalau dulu ya Masih enteng-enteng Banget gitu ya Karena Ya istilahnya Pendapatan-pendapatan itu Masih gede Kalau sekarang Iklannya itu kurang Pendapatan iklannya itu Jadi kecil gitu ya Dari pihak youtube-nya itu Makanya disini saya Menggunakan jasa admin Oke Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman Kita ketemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh